selamat bertemu kembali dalam pembahasan konsep pembangunan berkelanjutan saya masih menyoroti badan otorita dan otoba yang sudah 5 tahun tidak ada perkembangan karena syarat dengan konflik dan memang nihil konsep nah sejujurnya konsep dasar BUDT ini dari awal sebenarnya menjadi penuh teka-teki pertama karena tidak transparan dan kita tidak bisa membaca arahnya dan setelah 5 tahun setelah kita lihat kinerjanya ternyata BUDT itu hanya sebagai developer hanya semacam seperti ya pengembang gitu ya pengembang dan secara analisis sosial dan analisis apapun tidak ada dampak dari BUDT ini di luar kawasan Sibisa atau di luar kawasan tanah yang diambil dari hutan lindung atau hutan lindung yang disebut hutan lindung diserahkan oleh KLHK ke BUDT lalu tidak jelas sampai hari ini mekanisme dari BUDT ke investor serba tidak jelas padahal itu adalah arena potensi lahan subur korupsi atau kong kali kong ini kan sangat berbahaya sekali di era pembangunan yang era reformasi ya nah mengingat sebentar lagi kan kepemimpinan Pak Jokowi ya 2024 nah kalau 5 tahun saja tidak perkembang nah kemudian nanti 2024 dan tidak mungkin lagi ada perkembangan tidak mungkin hanya sekitar 3 tahun lagi ada penyelesaian konflik lahan itu pertanyaannya kalau itu digantung maka nanti lahan BUDT yang tidak jelas itu nanti akan berbahaya jika tidak dilanjutkan oleh setelah era Jokowi kalau kita mengamati secara baik-baik secara dekat sebenarnya yang berambisi dalam BUDT ini kan Pak Luhut nah saya mendengar Pak Luhut tidak mau lagi menjadi pejabat di masa yang akan datang nah pertanyaannya siapa yang akan melanjutkan ini dan bagaimana status tanah ini nantinya nah status tanah ini bisa seperti jalur gajah yang selalu konflik karena sebanyak orang nanti kan bisa mengklaim nah mengklaim ini kan pertama misalnya apakah itu nanti menjadi hutan masyarakat adat KLHK sudah menyerahkan ke BUDT nah BUDT ini kan kalau nanti dibuarkan diserahkan kepada siapa nah ini kan menjadi multitapsir yang akan berkelanjutan nah sebelum itu terjadi sekarang waktunya BUDT mengevaluasi diri dan jujur dan kembalilah kita untuk otorita yang berdampak kepada 7 kabupaten seperti Simalungun, Karo, Hudaigri, Toba, Samosir, Hubang Hasudutan, Tapanuli Utara jadi sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan presiden nomor 81 tahun 2014 kembali ke perpres itu kenapa? karena memang BUDT sudah gagal tokal dan sudah dan hanya menunjukkan tanda-tanda menghasilkan konflik dan kalaupun itu berhasil secara total ternyata kan tidak berdampak kepada kabupaten lain hanya berdampak di sekitar Sibisa kalaupun berhasil dan kalau kita melihat hanya 3 tahun lali tidak mungkin lagi berhasil nah karena memang hampir tidak mungkin berhasil maka sebelum lahan itu menjadi lahan konflik karena kasihan karena masyarakat lokal yang punya lahan itu motung juga apa, Siga Piton itu kan warisan dari nenek moyang warisan yang harus kita jaga juga pertimbangan bahwa lahan itu adalah lahan subur dan sebenarnya lahan subur itu harus menjadi lahan pertanian oleh karena itu maka yang paling cocok untuk di kawasan itu adalah agrowisata taman wisata alam dan konsep-konsep lain tetapi yang paling tepat di kawasan itu adalah taman wisata alam dimana penduduk lokal menjadi tuan di daerahnya dan mereka hidup dengan baik dan kalau mengingat misalnya jumlah uang yang habis selama ini 5 tahun ini untuk BODT juga tidak transparan kita tidak tahu lagi andaikan uang itu digunakan untuk sebuah program program yang mendatangkan wisata untuk memenuhi hotel-hotel di parapat yang tidak optimal hotel-hotel di kawasan Samosir, seluruh Samosir atau semua hotel di kawasan Danotoba yang tidak optimal seharusnya hotel-hotel itu yang harus dioptimalkan dikasih fasilitas, dikasih insentif dan dipasilitasi jalan-jalan negara atau berbagai macam kegiatan untuk distribusi wisata yang adil nah saya kira memang kita kan apa ya, belajar konsep pembangunan dengan baik gitu ya jadi jangan ada dusta diantara kita biar bagaimanapun konsep BODT yang ada sekarang yang sudah 5 tahun kita amati itu tidak berdampak apa-apa terhadap kabupaten lain dan BODT hanya sebagai deployment yang fokus untuk tanah BODT itu jadi bisa kita katakan BODT hanya menggunakan kekuatan negara untuk mendapatkan tanah untuk status dari hutan adat menjadi disebut hutan lindung dan diserahkan kepada nantinya kepada investor tidak lebih dari itu oleh karena itu saya kira konsep yang keliru karena itulah kita harus kritis dan sekarang kita mengajak sebelum kalau nanti misalnya secara politik 2024 akan berganti kalau kebijakan itu akan berganti maka nanti status lahan itu menjadi status lahan konflik yang berkelanjutan sebelum itu terjadi kembalikan pengelolaan dan otoba dengan konsep pembangunan berkelanjutan dengan konsep peraturan presiden 81 nomor 81 tahun 2014 agar semua kawasan dan otoba mengembangkan wisatanya secara adil sekali lagi tolong dengan rendah hati BODT untuk menyadari kesalahan konsep ini supaya kita kembali kepada konsep para wisata yang berkelanjutan dan berkeadilan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati